Curahan hati orang tua Syakir Daulai belakangan ini jadi sorotan usai viral di media sosial. Disitu ayah Syakir yang bernama Muhammad Hasan Daulai menyinggung soal anaknya yang dianggap menyepelekannya setelah memiliki karir yang sukses. Sang ayah dalam curhatannya menegaskan tak butuh harta tapi mau kehadiran anaknya. Muhammad Hasan menceritakan sudah 2 tahun Syakir Daulai tak pulang ke kampung halaman. Syakir Daulai langsung memberikan klarifikasi. Dalam video yang diunggah Syakir mengaku tengah berada di luar kota, menghadiri undangan dan menyelesaikan beberapa acara. Telisik TV mengabarkan. Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah ini lagi di luar kota. Lagi menghadiri beberapa undangan dan urusan. Sambil nunggu subuh, nah pengen ngobrol-ngobrol nih. Terutama terkait dengan kabar-kabar yang beredar di luar dari kemarin. Minta maaf baru bisa ngobrol sekarang karena sebenarnya jujur, saya teman-teman paling ngehindarin ngomongin di publik soal orang-orang yang saya sayang. Apalagi ada orang tua, keluarga, sahabat, guru dan lain-lain karena bagi saya adab itu jauh lebih utama. Nah tapi saya lihat belakangan mungkin berita udah lumayan liar dan udah mulai nyentuh-nyentuh. Kanan, kiri, sahabat-sahabat orang terdekat saya, keluarga dan guru, juga Majis Nur Muslova yang biasa saya ngaji di sana. Nah sebelumnya, saya mau bilang kalau yang pertama soal yang diberitakan, soal saya nak durhaka, terus nggak pulang, terus nggak bales chat, itu semua keliru. Karena saya pulang dan saya juga bales chat, apalagi dengan ibu. Padahal siap sebelum urusan, pasti saya selalu minta doa ibu saya. Nah,